Jadi, para hadirin sekalian Akhirnya kita telah menemukan Anak Elon Musk yang telah hilang Jadi, kita senang sekali kedatangan anaknya ya Anak Elon Musk? Kamu yang hilang kan? Bukan, bukan Anak komentar tau Tadi di skripnya gitu ya? Tadi komentar Gue kira tuh anak Elon Musk yang ditemukan Namanya berarti Galon Musk Namanya Galon Musk Betul Betul Dari luar biasa Kamu kebagian berapa persen? Dari kekayaan Elon Musk, kamu berapa persen? 0,234,576 tuh Itu persen Perusahaan gue banyak, udah dikasih Bukan perusahaan dari komunikasi tuh yang 0,1 juta per detik Kosong sih, udah kasih Jadi lu bukan? Saya bukan Terus lu disini ngapain? Saya, ini kan sesuai skrip saya komentar Oh iya Sebenernya gue yang bikin Goblok Hahaha Fantastic Time Selamat datang kembali Di acara Mencari Adsense Dimana acara-acara ini Ya yang kita akan menyembuhkan Kita akan Ya menunjukkan ke kalian gitu loh Apa kabar dunia ini Gitu kan Tapi sebelumnya ngomongin Elon Musk Jadi papi tirinya jtes ini Ya gimana? Mbak tirinya anak pengut dong Aku rela Aku juga mau Jadi anak pengutnya Elon Musk Siapa yang gak rela? Gila lu Kamu ke sekolah tiap hari Naik tesla papa yang ini aja ya Mau gak? Yang warna yang hiru Gitu Mau gak? Mau dong 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 Udah gak burung ngayal ya Lagi gak Lagi mengayati Lagi ngapain sekolah ya besok Peselah ada Ya kan Terus dia ada pesawat-pesawat terbang Ada nuklir Nuklir apa? Pes X gitu Pes X Ya siapa tau? Ya bener Siapa tau kita kan Masuk kan papi aku mau coba kan Anak Elon Musk itu kuliahnya gak di bumi Kacau Di planet Nahame Di planet Nahame Kacau 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 Dia seumur nabok ya Kenapa emang? Soalnya dikacau Ya Allah Kacau 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 Kamu kebanyakan om Oli Fancy Gimana sih? Gimana sih? Pan, gue mau tanya kamu di belakang di penonton Kalau kamu menjadi anak Elon Musk Satu hari aja, apa yang kamu lakukan? Jadi Batman I'm Vengeance Pak Elon bikinin mobil back mobil dong Pakai listrik Gila Tapi gue sih, aduh Elon Musk Masa gak bisa sih kasih 1 cita dolar buat anak gue Anandai gitu kan? Pasti dikasih lah Nina, kamu saya doang Tapi setau pendidikan gue ya Pengetahuan gue ya Gini loh, Elon Musk itu Sangat orangnya kayaknya pelit Kenapa? Karena banyak di berita-berita Berita-berita Dia juga sederhana Loh, bukan pelit Menurut gue dia adalah orang yang paling generous Nah, itu dia Itu kata istrinya mungkin Berarti kok istrinya dong Hidupnya pelit, makanya saya tinggalkan dia Dia kan bilang gitu kan Oh gitu Loh, tapi sekarang gini Loh, hidupnya biasa-biasa aja Dia tinggalnya di tempat yang penten gitu Ah, ada satu yang gue gak tau Elon Musk mengeluarkan duit 44 billion dollar Buat Twitter Makanya kita gratis Nah, itu download di e-store, di playstore Bener Diblok ya? Bener Berarti emosi Hidupnya 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 Dia beli sahamnya Oh beli saham Bukan beli Twitternya? Bukan Dia beli sahamnya Twitter Jadi pacotan kita semua dibeli sama dia Anda gratis download Cuma bisa ngeliat itu aja Dia bisa ngeliat isi dalamnya Apa yang kalian liat dari situ? Gue pernah liat Mas Irwan sama gue pernah upload foto bugil di Twitter Nah, kita private Bisa ngeliat dong? Bisa Enggak, bukan saya Makanya gak pernah Makanya gak melihat Twitter Jadi? Oli Ivan gede banget Oh gitu Jadi Oli Ivan yang gaya-gaya begini Yang kita upload Eh yang nangg cek lagi ikut gil Kau ya Kayak Cinepeo, Cineo gitu Oh berarti Bisa dong Elon Musk Lihat semua yang private Bisa Jadi dia tau Apa juga tapi itu tadi Tadi dia tau Oh ukuran Mas Irwan sekian sendi doang Tau dia Jadi ukuran badan Ohh Kau yang lain alright sih mas 20 ih Soalnya dia luminya embus Dokumi Er improves Ukuran badannya begini ya? have 20 gram malih 20 ribu apa 20 gram? L during the Day Kovacin atau kossing? Kak ing masuk upwards Iya ampun dia yang ukuran badan segini, nah ini apaan? makanya dia beli 44 bilion buat twitter dan dia kemarin dateng ke indonesia loh oh pak, ya justru yang indonesia dateng ke pabrik teslanya yang indonesia justru dateng ke pabrik teslanya loh yang dateng siapa aja? Bapak Luhut dan? Pak Andri Bakri dia bawa kopiko terus kata Elon Musk, so good gantinya kopi? so nice kita kan kalau makan kopiko satu, itu cukup deh Elon Musk dua cuy sumpah di video nya terus malah ini adalah kopiko oh wow semua yang lain? tapi kamu masih bisa menunggu semua sangat bagus sangat bagus ini langsung tengok jadi enak sih di jadong langsung i sense darkness in my mouth ini kamu senja kamu senja marah di hidup ini kayak jujur banget ya i sense darkness in my mouth kayaknya dia gak ngomong gitu loh Elon Musk udah gitu pak kan mereka yang lain tuh pada pake jas semua ya tergirau di Elon Musk pake apa? pake apa? pake kaos pendek sama kan bilioner kamu harus tau antara bilioner orang yang ibaratnya udah udah terkaya di dunia kan ini di Indonesia seperti bahas kenapa Elon Musk didatengin omor-orang pake jas Elon Musk cuma pake kaos tapi sudah jelas jelas ibaratnya orang Indonesia dateng pake jas Elon Musk mau pake top plus gak top plus juga sih sekarang siapa yang berani protes? iya Elon Musk top plus tapi gue pernah meeting begitu ya ke tempat-tempat meeting gue pake kaos doang sama tanda pendek gue di bilang ini apa teman? Billy Ellis jadi eme yang dibuang dari lantai lima berdasarkan pengalaman dia bukan! berdasarkan dia pengalaman kok masih gitu pak? ya itu yang bikin meme sisanya dia karena saya itu kan makanya tadi saya pake space time makanya dibuang dan dijemput kacau kacau terkoneks terkoneks tapi bagus Elon Musk siapa yang berani protes? ih dia masak pake kaos doang kata Elon Musk gue beli mulut lu iya pake kaos doang ihh pake kaos doang Elon Musk jawab take a bath mantap 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 ngomongnya 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 ngomong bahas indonesia mendai 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 Mendaefi. Ini udah ngirim dulu kan di Google Translate. Mendaefi. Mendaefi. Tungguan. Tunggu sama Avi, gak? Udah? Udah? Dia mau ke elor mas gitu, lepahin gak sih? Udah? Apaan aku, Pak? Mendaefi. Bacot, bodoh. Yang punya Twitter sama yang punya Tesla, digituin sama Avi. Aduh. Ya, Twitter. Tapi Elon Musk Twitter ngomongnya gitu loh. Dia bilang, saya beli Twitter demi free speech. Free speech. Alasannya Elon Musk beli Twitter tuh itu. Free speech. Berarti bokep gak dihapus. Lah, di luar negeri tuh free speech. Bisa juga. Eh, kamu tau gak? Wanita di luar negeri di Amerika, mereka tuh pengen banget tidak pakai baju dan tidak pakai BH. Freedom. Nah, yang SJW-SJW kayak gini saya ngedukung. Maksudnya... Gimana? Kalau SJW saya dukung. Kalau cowok. Cowok juga sama. Freedom. Gak. For birdie. Jadi maksudnya mau bebas ya? Bebas? Mau pakai BH, mau gak pakai BH, mau... Free speech. Namanya aja burung itu bebas diterbang kan. Betul. Cuman akhirnya memang tidak bisa terbang. Ya, yang ini harus diterbang. Bisa terbang sih, ngample. Gak. 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 Apa katanya gitu? Freedom speech. Dia ngedukung freedom speech. Gitu. Apakah dihapus per bokepan? Tidak. Kayaknya enggak deh. Bokep itu adalah freedom. Betul. Tapi dia sih pengguna Twitter banget-banget sih. Banget. Dogecoin nih. Misalkan yang dia ngomong langsung. Dia pinter. Dikasih gelas, taruh ya kan. Terus di bawahnya tuh nanti kayak dibur gitu. Ada dogecoin gitu. Doge gambar doginya. Terus ada koinnya gitu. Terus tiba-tiba nanti koin itu naik gitu. Itu pinter sekali. Gua ada cerita tuh. Jadi ada temen gue. Naruh nih ratusan juta. Oh bener. Ratusan juta. Terus gara-gara Elon nge-tweet. Ada yang nyangkut sampai sekarang gak bisa kaku. Siapa tuh? Gak tau. Goblok banget orang. Ya tinggal di shooter. Yang pake buat x-mack? Yang pake x-mack! Yang pake x-mack! Bukan, bukan. Gua buka. Gua x-s. Is dogecoin? Lu kan dogecoin. Is dogecoin.. Is dogecoin. Nyangkut? Tapi pencaya gak Han? Si Elon Musk itu tahun 2017 tuh pernah banget di tantangin sama orang. Kan dia tuh pernah nge-twet, I love twitter. Ada yang komen. Ada yang bales tuh komennya. Lo belilah gitu. Belilah gitu. Artinya berapa ya? Nanya dia, how much is it? Gitu Sekarang dibeli Berarti itu perbedaan level Elon Musk sama aku tuh beda banget ya Beda Saya beli game harga 500 ribu aja mikir 2 kali Beli PS5 aja istighfar sampe 3 bulan Elon Musk tinggal beli Twitter 44 billion Butuh waktu 2 6 5 tahun ya? Saya aja nunggu sponsor 6 tahun Aku aja game aja gak mikir beli game Orang mau dibeliin Iya kamu hidup juga susah mikir sih Mi, eh Lo jadi anak Elon Musk sehari aja lo ngapain? Hah? Gue jadi anaknya... Beli Moge Gue orangnya simple Gue orangnya berbuat baik Berbuat baik? Gue beliin Moge-Moge masing-masing Api dibeliin gak? Semua Saya beli 1000 RRR aja Motor Tesla ada gak ya? Mungkin Sun kali ya Pake charger ya Power bank USB-C Kabelnya berapa meter? USB-C Kabelnya berapa meter? Gimana ya? Lu filter, lu saat itu pengguna AFI Lagi mau ngalak dikeber Lagi Elon Musk 44 billion dollar Luar biasa ya Jadi dia mau nge-tweet apapun boleh Nah Suatu saat Elon Musk nge-tweet bokeh Kan dia punya Enak ya? Gak usah Gak usah pake VPN-VPN lagi Gak usah pake VPN Gak usah pake VPN Gak usah pake VPN Gak usah pake VPN Elon Musk Kita pindah ke Johnny Depp Nah hubungannya Wah saya tau pak Kenapa? Btw Elon Musk nanti pembahasan detailnya Ada di Taraars Network Mas Hans bikin ini baru Acara baru Wajib dong Wajib Nah Elon Musk ada hubungannya sama Johnny Depp Ada Nah Ada di kakak dong Ada di kakak Ada di kakak Ada di kakak Ada di kakak Apa? Ketika dia So tau Dia kan Bajak Laut Bajak Laut Bajak Laut Palette of Caribbean Tokopedia Tokopedia Ada cashback tuh Ada cashback tuh Ada cashback Nah Si Elon Musk itu Mark itu cashback Ternyata punya Johnny Depp Ada hubungannya Nah itu Gara-gara bunyi tadi Ada musika lagi Sopi kaya apa kek? Boat Boat Terus? Abis itu? Nah jadi Apes itu Apes itu Apes itu Lanjut Oke Jadi Johnny Depp itu hubungannya dengan Elon Musk Ya itu tadi pak Bukan karena selingkuh Bukan Johnny Depp selingkuh Tapi mana? Eh Isinya si Johnny Depp itu mantannya Elon Musk Oh masa? Tadi saya sedengar dari Gita Oh Ini orangnya Nah itu Orangnya Kenapa? Kamu tau gosip itu dari mana? Kau seru Kau seru Kau seru Itu dia berantem di toilet lho pak Hah? Si Johnny Depp Si Johnny Depp Iya ada saya Oh jadi bangun jurinya? Enggak Saya lagi bikin matabak kan Lagi bikin matabak Lagi bikin matabak Enggak toilet Matabaknya disini Tempat dapur nih Coba dengerin dulu Toiletnya disini nih Ya ribut nih Ya kan ribut di toilet Nah saya gak tau ributnya apa nih Karena kan yang ngerti Inggris Kederaan Kan yang ngerti Inggris Kau seru Kau seru You are not big Gitu kan You are not big Oh Lu selalu masuk ketanya Istri Amber Istri Amber Adep Istri Adep Istri Adep Adep Johnny Depp Kan ngerti Inggris Lo denger kan You are not big You are not big You are not big Lo dateng I divorce Gitu kan I divorce Lo masuk So, we go to jail Gitu katanya Yang gue denger Ternyata Ke Ababuhan Hah? Ababuhan Ababuhan Dia gini Seorang Burden Passline Seorang Burden Passline Ternyata Bapakuhan Ketemu Jack Sparrow Ternyata Ababuhan Enggak What strong apa kuat? what strong? what strong? apa kuat? rajinlah berdoa ya baca bukti nih tapi masalahnya, gue masih belum dari cerita lu, gue belum tahu Elon Musk sama Juditnya hubungannya apa? jadi hubungannya itu? kita skip aja yang tadi ya skip aja gue juga nggak tahu arahnya kemana yang gue tahu sih, dia itu lagi berantem sekarang mau kosnya cerai udah cerai ya? soalnya saya bacanya kemarin yang twister gue sih oh twister gue twister gue sebenernya udah cerai juga kalau lu mungkin baca itu ya eh ini kosnya apa sih, mau berapa? jadi Joni Demp sama abis itu jadi Joni Demp sama Amber Heard dia sebenernya udah lama pengadilannya cuman emang dibuka lagi dan live stream cerai dia nah, yang gue peringung pak ya alasan itu kenapa itu rekamannya ada di handphone siapa itu? nah, rekaman yang mana dulu? banyak ada yang video, ada yang audio yang audio nah, sayangnya gue bukan saudara Joni Demp sih gue nggak tahu kalau dari kamera-kamera yang visual itu dari handphone si Amber jadi si Amber tuh ternyata suka bikin ini sendiri tentrum sendiri vlog diem-diem maksudnya dia mau nunjukin bahwa si Joni Demp nih lagi mabok nih ternyata Joni Demp tau lah lu rekam-rekam lu dibanting lah handphone-nya jadi dia emang sengaja nunjukin supaya apa namanya, kalau mau cerai jadi biar play victim gitu loh si Amber Heardnya gitu, jadi kalau dari audio udah jelas Joni Demp bilang bener nah, tapi terus alasannya singkat cerita temen-temen bisa nonton tapi kenapa Joni Demp bilang you are like a baby? iyaa why? karena kan dia udah bewokan dia udah bewokan dia udah bewokan si Amber Heardnya Amber Heardnya Amber Heardnya kenapa dia ngantain si Black Sparrow baby? karena kenapa lu masih diam popo aku berak di kasur nanti gini dia bingung kan? bingung dia bingung dia bingung dia nah, ketika aku benar kerja aku lurus posnya belok ketika aku belok posnya menguruskan saya tapi benar dia berak di kasur benar Amber Heardnya si Amber Heard si Amber Heardnya si Amber Heard lah serius kaga tau? ini beneran cerita ini bukan benar nah bukan aku siapa? tapi Amber Heardnya tuh bilang dia sendiri yang mau jadi berak di kasur beneran Amber Heardnya literally berak di kasurnya Tunggu lah karena kesel aja karena kesel jadi kan berantem cek cok beneran berak di kasur nih lo makan tayi gue berarti gitu lu gak tau tadi talon anda gak ada isu aku berak juga disini doa 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 dari anak soleha tapi bener ya jadi memang apa namanya terus habis itu ya masih sekarang sampai sekarang gitu loh apa trialsnya nah apa hubungannya sama Wonder Cross dan Disney ada lagi hubungannya ada baru tadi Elon Musk itu sebenernya pernah kencan Amber Heard katanya ya di tahun 2015 ketika Amber ketika Amber masih jadi The Witcher The Witcher The Witcher sih Ember 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 yang api kan ya Ember goblok jauh Amber sama Ember jauh terus gak tau sekarang saya temennya Alexander oh boleh kenalin gak ke kita siapa tau iya kenalin 300 300 kan modenya rambut putih oh 300 kan lu bilang udah hitam rambutnya kok abet ya iya 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 terus iya maksudnya udah beredar dimana-mana karena mereka tuh dating tapi si Elon Musk juga sempet bilang aku agak nyesel juga sih oh gitu gak gak jadian sih tata sama Ember tapi ada sesuatu hal yang menarik dari Gita bilang Ember Hurt itu katanya pernah pacaran sama perempuan iya ih 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 lu gimana sih lah lu pernah pacaran sama dia soalnya oh iya tuh dulu pernah pacaran sama Ember Hurt pernah pantas jadi sinting dia Ember Hurt Ember Spirit pacarin kenapa aku pacarin anget banget di gigi ember Hurt ember Hurt coi lu tau kan iya hidup apa iya hidup anget badannya nyala coi terus ya udah gitu jadi Ember Hurt penama perempuan ada videonya enggak sebelum janji sama Johnny Depp dia pacaran sama cewek sebelum sama Johnny Depp sama sesudah sama Johnny Depp juga pacaran sama cewek jadi dia tuh bisexual stop sebelum dan sesudah sama Johnny Depp dia pacaran sama cewek siapa? si Ember Hurt sama siapa? sama cewek gak nyala siapa? apa? siapa? Ember Hurt gua siapa? goblok oh gitu gak ada videonya tapi apa nih? maksudnya bukti-bukti kayak dia suka ngevideo-videoin random gitu kan ada biasanya sama Johnny Depp banyak kan? ada bluetooth charling bro charling tapi intinya sekarang si Ember Hurt ngakuinya bipolar dia ngaku menjadi Moon Knight ya dia kan tripolar Moon Knight malah tripolar 3 Polar malah ya? 3 Polar 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 Polar kan bulan langit? eh bulan langit? iya jadi jadi aduh buka dengan Warner Bros adalah jadi Warner Bros itu seolah-olah ya memang gini sih memang gua setuju sama kata-kata Johnny Depp pada saat di pengadilan dia kan ada di tanya awal itunya Kapan mau main CTR kan? iya Kapan mau main CTR sama Taraas? iya goblang katanya kenapa Warner Bros atau Disney dia bilang Disney mencet anda si Johnny Depp bilang ya namanya company film hanya karena setiap aktornya in trouble mereka gak mau kena juga jadi mereka ngelepas gua itu wajar lah gua setuju soal itunya jadi Warner Bros ngelepas Johnny Depp Disney pun juga seolah-olah ngukum Johnny Depp tapi dibales dengan halus sama Johnny Depp gua suka banget sama kata-kata Johnny Depp gua juga nih gak pernah mau lagi jadi Pirates of the Caribbean gak pernah mau lagi jadi Jack Sparrow karena Disney seolah-olah ngukum banget kan remake Captain Jack Sparrow gak ada Johnny Deppnya diganti jadi cewek pemerannya kan terus yang Warner Bros juga sama yang dari Fantastic Beasts tapi itu remake-nya dari awal apa ya gak tau baru rencana kan terus di cancel habis itu udah juga Disneynya gak jelas juga gitu kan tapi anda mau bikin chapter baru ya bikin chapter baru iya ceritanya di yang lain lah Pirates lain tapi maksudnya desain karakter ceweknya itu Jack Sparrow banget yang geblek-geblek lucu-lucu konyol tapi namanya bukan kata Jack Sparrow tapi maksudnya itu ngukum Johnny Depp banget sih seolah-olah gitu kan mendingan keluar secara terkormat ya udah keluar seolah-olah dia dalam bentukannya udah biarin lah emang udah cukup nah jadi tapi sih setau gue ya dia itu kayak gitu karena settingan dia dia mau keluar si Johnny Depp dia mau keluar dia capek bisa aja settingan semua iya bisa aja terus kemarin ada beberapa jangan-jangan ya dia kan gak mau jadi Captain Jack Sparrow lagi mau jadi apa? mau jadi apa? Captain Tsubasa bayangin jadi dari Chevy jadi ayo kita semua iya pancolannya dapet kan gitu oke jadi dia bayangin Jack Sparrow bawa-bawa dari masalahnya Jack Sparrow kan kalo teriak jadi 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 ini juga itu juga pas 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 misalnya pas pas aduh gua gak nyampe nyampe gua gak nyampe nyampe gua gak nyampe nyampe dia jauh dari segisi dia jauh dari tujuh lautan aduh koplap oke tapi anyway oke oke roberto hahaha oke jadi kita ada apa nih disini papa? ada roberto hahaha oke apa anyway subasa eh kok subasa eh kok subasa gua blog iya jadi itulah ya Johnny Depp sama Amber Heard itu adalah suatu jatuh pak awas jatuh pak apa tuh jadi Johnny Depp dan Amber Heard adalah suatu hubungan show mystery yang sampai mendunia luar biasa ya sekarang lagi trending di mana-mana rumah tangga loh rumah tangganya rumah tangga kamu mau trending juga kayak gitu? lebih baik saya skip aja hahaha saya sudah aman berarti kalau di film-film kalian tuh bakal dapet Oscar dapet-dapet wah bener gak sih bener gak sih bener gak sih berantem sama bini terkenal sama dunia tapi bini lah harus berak di kasur kayak Amber Heard kalau mau terkenal anak saya sudah pernah berak oh iya aku jangan capi bini ya jangan capi bini aja hahaha oke segmen berikutnya fantastic time fantastic time nah ini ada beberapa ya pak komentator bisa lihat kira-kira ibu ini ada di kolam berenang betul dia memegang hahaha dia memegang karpet iya mari kita lihat apa yang terjadi apa yang terjadi menurut bapak saya rasa dia ini mau jadi yang yang balon-balonan itu dia mau santai oh tiduran 5 di kolam 5 di kolam 5 Fibus mau jadi Fibus oh di pinggir maksud lu di pinggirnya gitu enggak di kolam gitu dia mau jadi begitu santai menakum coba kita lihat ya apakah benar pulang udah 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 kan bener kan mau jadi Fibus oh iya bisa pindah hahaha hahaha bu kayaknya motornya yang next juga hahaha hahaha gini kan kan ada istilahnya ada beban ada ada bebannya ya ini beban hahaha hahaha dimana-mana pelampung kalo pelampungnya kecil orangnya segede gajah ya hancur itu bukan pelampung lagi mas karpet lebih parah lagi mas nah ini IQ nya pasti IQ rewa ini buat ibu upit mulia hahaha hahaha oh kernyata itu terangkap oh enak hahaha gak apaan dari situ J.K.R. Upit hahaha 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 buat ibu upit mulia besok mending bahasa deh hahaha 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 aduh aduh oke next aku pencet apa tuh yang aku basah yang aku basah bukan baca dulu han nah ini apa jadi mobil ini neduh di pohon sebelum lampu merah demi hindari panas padahal jarak lampu merah masih jauh sekitar 100 meter akibat jalannya menjadi macet padahal di depan tidak ada mobil lain apakah benar? coba kita lihat oh iya mobil ini neduh di pohon oh lampu merah masih jauh ini setelahnya eh lu ngapain punya mobil tau kan ga mobil nah itu dia lu ngapain kemuduh motor ini beneran bukan mogo beneran bukan mogo bukan lampunya nyawa lampunya diem makanya waksanit semua kan bukan mogo kadang gua kalo hujan ya kemudian gua suka neduh nah ini ini namanya ngotaknya mas-pasan nah itu sakit jiwa anda kalau dia neduh ini namanya halal dileceti kalau dia neduh tapi kalo mogo bercerita ini gua ke mobil gitu sih udah gua gebrak-gebrak kalo udah udah kemening kek ya elah lu ke mobil ada ada atap gitu ya kan kalau motor wajar lah motor lah ya seandainya ga ada ac pun dia udah bisa buka gitu nah ini yang berikutnya ini apaan? pusat ini dimana ini? oh ini lagi syuting civil war kemarin oh civil war? gua kira transformer yang lu itu tangerang tuh tangerang seribius tangerang bukan pak jacos tuh tangerang, jacos, bersiri eh saya kan ini kan di kanan jacos Indonesia kan di sini dia mikir apa ya? mikir apa maksudnya dinaikin gitu mikir apa gitu kayaknya sih dia ga berasa sih bang iya mungkin ga tau kalo itu ga tau kalo itu naik mungkin jadi transformer dia pengen naik positif aja mungkin istrinya di rumah pagi-pagi udah menumpang mungkin atau istrinya ya tapi anda aja sejarah atau istrinya udah senut senut gitu kan oh jadi buru-buru? iya ga merupakan kalo men di enggak aku dirupakan aja ha? oh ya itu aku keluar kotak sih oke, next ini apa nih? apa ini? oh my god, what is that? wow, wow delivery pizza iya, sangat banget pizza delivery give me one second pizza delivery gila lah hello pizza delivery ha 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 ada apa sih? ada apa sih? Canten saya mana ya? Tuh, Chris kaget Aku gak mau ngerti ya Mas Irwan sama Ami, belum liat ya Mas Irwan sama Ami, belum liat ya Mas Irwan sama Ami Karena gak kaget, biasa aja Orang dia ngirim, berarti dia udah kaget Ini dari Mas Irwan, lihat tuh Jambu-jambu, tapi ini 3D tuh Bagus ya Dia bikin kayak gitu kali ya Hah? Keren Tapi yang bucuk tuh Afi Itu aku lebih teriak lagi sih Aduh 10 tahun lagi aku teriak Ini kenapa nih? Ini kucing Ini Gema Cita Dika mengang kucing dua-duanya Lalu kenapa? Kenapa dia? Ini cenderanya bucuk apa? Lalu ini si kucingnya Wih, lupak Oh dia meneneng Oh berantem Lagi berdiri, lagi boros Ewa 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 Lagi keras-keras Lagi mengkel-mengkelnya lagi Dinamakan Arena of Contoli Hahaha Ya Mata depannya Kasian pacarin Lagi mengkel-mengkelnya Eh, tapi baju dia namanya dikis Hahaha 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 Gita pasti diperhatiin Gita ngeliat aja lagi Ya Allah Karena Arena of Contoli Hahaha Capa lagi nih? Muka harimu semakin indah ya mas TikTok tadi mumpung gabut Mumpung gabut Apa Natut? MacD ini kayaknya ya Oh bukan sih, kayaknya ini MacDonald sih Iya Silpohin mau Loh 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 Silpohin mau 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 Maksudnya kenapa? Maksudnya apa itu? Oh gua tau Jadi dia Aduh gua naik motor sendirian nih Ya kan jarang dia bisa gandengkan Jadi dia Oh Masih kan Kamu itu tuh kayak gitu loh Iya sih Makanya udah jatuh berada kali Gatuh ayatnya udah lecet kan Dan nomor orang Iya, sebelum ketemu kamu Hah? Nomor orang? Ini sih bener Mabrak adek kelas aku lagi Bener sih kata komennya Stop ngelem katanya Mbainkan iphone juga sih Kayaknya ngei-iPhone Kayaknya ngei-iPhone Mbainkan ngei-iPhone Iphone campur foxgat wuih dia ingetnya tuh ganti pacet, ganti motor maksudnya motivasi dia apa melakukan itu bingung, banyak angka oh gua ngerti, maksudnya motor kan berat lu tau gak sih, kalau misalnya bar lu kempes supaya lu gak capek ya gak gitu juga pak, maksudnya dari samping ya begini dong, dituntun gitu setelah tangan lagi ya beneran, stop lamp gak mungkin kempes stop lamp tapi adik tuh tysi Susi bangga, tolong bang tanyakan bang, siapa tau ya bang siapa tau ya bang siapa tau ya bang cari kita roti, syin siapa tau ya bang sisi siapa tau ya bang siapa tau ya bang Siap! Agus! Gila! Siap! Lagi, ini apa nih? Buaya. Buaya buaya. Ya, ya, ya! 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 Oke, sudah, habis. Malah jadi feeder, kan? Ya, ya, ya. Ya, 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 ya! Ya, ya, ya! Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah nge-share videonya. Ya, ya, ya! Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di Fantastic Time berikutnya. Selamat menerima daripada puasa dan minal Aydin wal Fezin. Mohon maaf lain dan batin. Dari Guma Show Indao dan seluruh tim TaraArts mengucapkan, mohon maaf kalian dan batin. Apa yang kita lakukan semua adalah untuk happy-happy semata. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Funtastic Time!